Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya dan selamat beraktifitas Jangan lupa subscribe channel saya agar anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya bagikan kepada anda Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai cara instalasi Flutter pada Windows 7 Ada pun caranya terlebih dahulu kita memeriksa spesifikasi komputer yang dianjurkan Atau yang direkomendasikan Ada pun yang dianjurkan atau direkomendasikan yaitu Prosesornya Core i5 bisa juga Core i3 Terus sistem tipe nya 64 bit operating system Dan yang paling penting itu memorinya harus 4GB Kalau misalnya masih 2GB kita update dulu menjadi 4GB Kemudian setelah itu Disini saya sudah menulis di notepad cara install Flutter di Windows 7 Yang pertama buat folder dengan nama Android Ditaruh di local disk C Kemudian setelah itu anda siapkan Yang kedua anda siapkan SDK Flutter lalu ekstrak di folder Android Disini saya nanti akan sediakan linknya di deskripsi anda bisa download SDK Flutter Kemudian setelah itu anda ekstrak ke dalam folder Android Ada pun tampilannya seperti ini ya Flutter Terus di dalamnya itu ada git kita biaya Oke Kemudian setelah anda ekstrak SDK Flutter nya Kemudian yang ketiga Ekstrak OpenJDK Kemudian ditaruh di folder Android Itu juga nanti akan sediakan linknya untuk anda download Yang ekstensinya shift ya Kemudian setelah itu sudah anda download Kemudian lalu anda ekstrak Kemudian ganti namanya dengan OpenJDK Lalu setelah itu Keempat ekstrak tol Windows SDK Android Studio Sini juga akan sediakan linknya Anda bisa download Jadi anda download dulu SDK Flutter Windows Setelah anda download kemudian anda ekstrak Oke Kemudian setelah itu Yang kelima Copy SDK Android Studio ke dalam folder Android Tetapi terlebih dahulu anda install dulu Android Studio nya Biar nanti bisa anda ambil SDK Android Studio nya Disini juga saya sediakan linknya untuk download Android Studio Kemudian install seperti biasa Lalu setelah itu anda Copy SDK Android Studio nya Disini saya akan copy ya SDK Android Studio Kemudian Kasih data Kalau ini Ini inilah SDK Android Studio Kemudian saya copy Lalu saya masukkan di Pada Android Kemudian setelah itu saya Pasti Kemudian ke enam Atur edit environment variable for your account Anda edit environment nya Nanti juga saya akan sediakan di link Unread home nya itu Variable name nya Dan variable value Nanti anda atur seperti itu Sesuai Yang ada di deskripsi Nanti saya akan taruh Kemudian yang ke tujuh Yang ke tujuh anda install Visual Studio Anda download dulu Baru anda install Install nya seperti biasa Kalau anda pakai Windows 7 Windows 8 Akan Windows 10 Itu Yang Sistem TV nya 64 X64 Oke Kemudian setelah itu anda install git nya Kalau belum ada git nya Anda download dulu ya Kemudian yang ke sembilan Download USB driver nya Yang juga saya akan sediakan di link nya Anda download USB driver nya Tergantung tipe komputer anda Sini ada Asus Lenovo Toshiba Xiaomi SD Anda download USB driver nya Agar nanti bisa tersambung Menggunakan HP atau Android Bukan pakai emulator Kemudian yang sepuluh Install dart dan flutter pada Visual Studio Anda terlebih dahulu buka Visual Studio nya Lalu Kemudian anda install Aplikasi dart dan flutter nya Ataupun caranya anda ikuti Cara saya ini ya Kemudian anda share Anda cari dart Start Ketika sudah Ketika sudah Ketemu Anda langsung install ya Anda install dulu Disini saya sudah install Saya sudah install Dart nya saya sudah install Kemudian Anda install juga flutter nya Anda install kalau disitu ada tulisan install disini saya sudah install makanya tulisannya install kemudian yang ke sebelas install plugin flutter pada android studio anda cari terlebih dahulu android studio nya android studio anda cari terlebih dahulu anda cari terlebih dahulu android studio nya ini android studio kemudian setelah itu anda masuk ke android studio oke android studio nya sudah masuk kita tunggu saja sampai android studio nya bisa terbuka saya sambil refresh refresh karena android studio ini lumayan berat kalau digabung dengan flutter juga ya bisa membuat komputer anda menjadi lebih berat karena anda install flutter dengan android studio nya nanti pada saat anda mau buat aplikasi jadi salah satunya yang anda buka jangan anda buka android studio anda buka flutter tapi kalau anda ingin buat aplikasi di android studio ya android studio flutter nya anda usah dibuka kalau anda ingin buat aplikasi di flutter ya buat di flutter oke sudah masuk kemudian anda klik konfigurasi klik konfigurasi setelah itu anda share plugin nya yaitu flutter namanya flutter kemudian setelah anda temukan lalu anda install ini flutter nya lalu anda install karena disini saya sudah install nanti akan tampilan seperti ini kalau misalnya anda belum install anda install terlebih dahulu kemudian setelah itu yang terakhir anda cek di cmd flutter dokter anda masuk dulu ke cmd kemudian anda tulis flutter dokter bisa juga anda copy kemudian enter apakah berhasil flutter nya sudah terbaca android studio nya terbaca android tolken nya dan connect device itu terbaca jadi no is this found tidak ada permasalahan ya jadi bisa digunakan flutter nya mungkin cukup sekian karena sudah berhasil yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat like video ini jika anda suka komen jika anda ingin memberikan saran dan share kepada teman teman anda jika anda ingin berbagi lemuh saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh